Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Arman Suryan Braha Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang Wi-Fi dan Wi-Fi Dan di kedua itu Mana yang lebih unggul Mari kita pandangkan Dan ini gambaran dari Wi-Fi Atau yang dikenal sebagai modem Wi-Fi Di sini lebih lengkap untuk perangkatnya Yaitu ada layarnya Ada tombol Ada indikator baterai Ada signalnya juga Dan tentu saja sudah ada baterai dan chargernya Dan sedangkan dibandingkan dengan router Router Wi-Fi Ini dia diperuntukkan untuk rumahan Dan menggunakan listrik Rumah Listrik AC Memutukan adapter Dan untuk yang Wi-Fi ini menggunakan jaringan seluler Dan untuk yang router ini menggunakan jaringan kabel Dan di antara kedua itu Mana yang lebih unggul Mari kita bahas dari pengertiannya dulu Wi-Fi merupakan jaringan kabel ażingan kabel yang menyediakan korektifitas Ketika Anda tidak sedang bertempat Di satu lokasi Artinya My-Fi dipancarkan Melalui satu perangkat tertentu Yang dapat dengan mudah dibawa Kemana pun Anda pergi Konsep kerjanya Sama dengan ketika Anda menggunakan jaringan smartphone Untuk terhubung ke internet Dengan perangkat lain Fitur tethering yang dapat diatur pada smartphone memiliki prinsip yang sama dengan Wi-Fi Namun demikian, Wi-Fi menggunakan perangkat simpandiri yang memiliki baterai ditanam di dalamnya Serta slot kartu SIM untuk menjadi penyedia layar internet Ketika kartu SIM dimasukkan, maka Anda dapat terhubung dengan jaringan internet melalui koneksi tersebut Sedangkan pada Wi-Fi, merupakan salah satu cara paling populer yang kini digunakan untuk terhubung ke jaringan internet Prinsip perjanya sedikit berbeda Jika Wi-Fi mengandalkan penyedia layanan internet pada kartu SIM yang dimasukkan pada slot tertentu di perangkat Wi-Fi Wi-Fi sendiri mengandalkan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan melalui sambungan kabel Jaringan yang diterima ini kemudian diolah oleh perangkat router Untuk kemudian dipancarkan di area di mana router tersebut diletakkan Karena sifatnya terhubung dengan kabel, tentu saja mobilitas perangkat router akan terbatas Namun demikian, sinyal dipancarkan akan cenderung memiliki jangkauan lebih luas Sehingga dapat memudahkan Anda untuk menggunakannya Dan di sini akan dibahas dari perbedaan utama antara Wi-Fi dan Wi-Fi Dari sisi perangkat, sambungan yang disediakan, titik hubung, kecepatan, stabilitas, dan keterhubungan dengan jaringan internet Kita mulai dulu dari perangkatnya Jika dilihat pada sambungan dengan menggunakan Wi-Fi Diperlukan beberapa perangkat seperti kabel sambungan, kejaringan, dan router yang berguna memacarkan jaringan yang disediakan Pada Wi-Fi, perangkat yang diperlukan adalah perangkat Wi-Fi, part to SIM Dengan paket data aktif dan kabel data untuk melakukan pengisian daya Dan dari sisi sambungan yang disediakan Pada Wi-Fi, sambungan yang disediakan adalah sinyal radio dengan frekuensi tinggi Yang berkisar antara 2,4 GHz hingga 5 GHz Maka pada Wi-Fi, jaringan yang disediakan adalah jaringan seluruh standar Seperti 3G, 4G, LTE, dan sejenisnya Jadi Wi-Fi menggunakan jenis sinyal yang sama dengan perangkat smartphone Dan untuk titik hubung, Wi-Fi memberikan cukup luas Cakupan bagi pengguna jaringan untuk terhubung dengan jaringan internet yang disediakan Namun demikian, titik ini cenderung statis Karena perangkat tidak dapat dipindahkan dengan luasa Wi-Fi di sisi lain dapat dipindahkan dengan luasa Karena perangkatnya kecil dan memiliki dukungan daya mandiri pada baterai yang dimilikinya Dan dari sisi kecepatan Hingga saat ini, sebenarnya kedua jenis sambungan masih bersaing Dalam artian, beberapa perangkat Wi-Fi dapat memberikan kecepatan yang tinggi Jika memiliki sinyal yang baik Di lain pihak, perangkat Wi-Fi dapat menyediakan jaringan yang kecepatan tinggi pula Jika lokasinya strategis dan jangkauan tidak terlalu padat Untuk stabilitas Jaringan lebih diutamakan daripada kecepatan Sambungan Wi-Fi masih cenderung lebih unggul karena dasar jaringan yang digunakan adalah kabel fiber Untuk Wi-Fi, karena yang digunakan jaringan seluler Maka stabilitasnya juga tergantung dengan penyedia jasa layanan internet seluler yang digunakan Dan untuk keterhubungan dengan internet Bisa kita lihat disini kebutuhannya semakin tinggi Terhubung dengan internet menjadi hal yang wajib Tidak hanya itu Biasanya digunakan untuk hiburan Namun juga untuk masalah pekerjaan Karena koneksi internet menjadi sesuatu yang ideal dimiliki Katuntutan atas keterhubungan dengan jaringan juga tinggi Sehingga penggunaan perangkat seperti Wi-Fi dan Wi-Fi semakin dibutuhkan Dan untuk pemilihan perangkat Jika Anda memerlukan seorang yang banyak kegiatan di satu area saja Maka Wi-Fi bisa jadi pilihan yang tepat Harganya lebih terjangkau Dan stabilitas koneksi yang diberikan dapat menjadi poin unggul dan membantu Anda dalam pekerjaan Sebaliknya Jika Anda seorang yang sering berpindah atas mobile Maka perangkat Wi-Fi dapat menjadi pilihan Karena dapat menyediakan jaringan internet dimanapun Anda berada Jadi Semua itu Tergantung pada Anda Anda membutuhkan Yang digunakan untuk mobile Namun untuk stabilitas Dan kecepatannya Akan lebih stabil Wi-Fi dibandingkan Wi-Fi-nya Dan Untuk Wi-Fi sendiri digunakan untuk Satu lokal saja Statis Namun memiliki kecepatan yang tinggi Karena menggunakan kabel fiber optic Jadi Pilihan itu ada di Anda Ingin menggunakannya mana Dan cukup sekian pada video kali ini Apa ada yang ditanyakan Silahkan ditulis di kolom komentar Dan apabila ada request video selanjutnya Silahkan request juga Silahkan Dan apabila ingin mengikuti Silahkan subscribe Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton